Kisah seorang saudagar kaya dan pelayannya Suatu ketika di sebuah desa, hiduplah seorang saudagar yang kaya raya bersama seorang pelayannya yang setia. Walaupun kaya raya, saudagar ini juga memiliki sifat pemarah dan selalu menyalahkan Tuhan jika terjadi sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Pelayannya yang setia sangat rajin dan cekatan mengerjakan pekerjaannya, juga sabar dalam menghadapi amarah Tuhannya, sehingga sang saudagar merasa sangat sayang dengan si pelayan. Selain gaji yang tinggi, ia juga sering memberikan si pelayan hidangan yang lezat untuk dimakan setiap harinya. Suatu hari, ketika saudagar kaya itu sedang makan mentimun, ia merasakan mentimun itu rasanya pahit dan mulai marah-marah lagi. Seketika, ia pun memanggil pelayannya dan memberikan mentimun pahit itu untuk dicoba kepadanya. Si pelayan langsung mengambil mentimun tersebut dan memakannya dengan sangat gembira, seolah-olah rasanya manis dan tidak pahit. Hah? Saudagar kaya itu pun terkejut melihat kejadian itu dan bertanya padanya. Eh, pelayan, aku rasa mentimun ini sangat pahit. Tapi, mengapa kamu bisa memakannya dengan wajah sangat bahagia seperti itu? Memangnya rasanya enak kah? Si pelayan yang cerdik itu berkata, Tuan, Anda adalah tuanku. Setiap hari Anda memberi saya makanan yang enak-enak. Jika sesekali saya mendapat makanan yang rasanya hambar atau pahit, apakah pantas saya marah dan melupakan semua kebaikan Anda selama ini? Mendengar perkataan bijaksana dari si pelayan, Saudagar kaya pun terdiam dan tiba-tiba dia tertawa keras. Hahaha, pintar sekali kamu pelayan. Aku senang kamu mengabdi padaku dan terima kasih atas kata bijaksanamu. Segala yang terjadi dalam hidup ini adalah sesuai dengan kehendak dan rahmat Tuhan. Jika kita bisa menjalani hidup ini dengan tabah dan sabar, dan mengakui bahwa segalanya adalah diatur olehnya, maka segala kepahitan yang kita terima akan terasa manis. Terima kasih telah menonton!